Halo teman-teman semua, selamat datang di Cardwell TIC Indonesia. Pada kesempatan video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang apa saja yang teman-teman dapatkan setelah memberi produk Cardwell TIC 200K ini. Dan untuk kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mesin LAS Cardwell TIC 200K ini. Sebelum lanjut ke proses pengelasan, disini saya akan sedikit mengulas tentang fitur apa saja yang ada pada mesin ini. Mesin ini dapat bekerja pada daya listrik 1 pas 220V, dan dilengkapi dengan teknologi IGBT yang memungkinkan untuk konsumsi daya listrik yang lebih hemat dan efisien. Juga mesin ini dilengkapi dengan 2 proses pengelasan, yaitu TIC dan juga ARC atau MMA, yang memungkinkan untuk mengulas pada beberapa material seperti besi maupun stainless. Sebelum itu, kita lakit TIC 200K terlebih dahulu. Pertama, kita pasangkan body collet, seperti ini. Kemudian, masukkan tungsten dan juga collet. Pastikan collet dan tungsten ukurannya sama ya, Sobat Cardwell. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian, kita pasang aluminum nozzle. Untuk nomor, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan Sobat-Sobat semua. Seperti ini. Jika ingin menggunakan proses lastik, Sobat Cardwell pastikan disini memilih mode TIC. Kemudian, atur besaran arus last yang akan digunakan. Pasangkan TIC TOS. Sobatast. Socat Hake Frequency. Dan Tang Masak. Teng Masak. Untuk metode las ARC atau MMA, pindahkan mode pada mode ARC. atur besaran las yang akan digunakan kemudian pasang kabel tanglas pada soket negatif atau yang ada gambar seperti tanglas seperti ini pasang juga kabel tangmasa untuk proses pengelasan tik dan ARC atau WMA sobat karyol bisa saksikan video berikut ini musik 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 Oke, Sobat Cardwell, itu tadi adalah cubutkan video dari bagaimana cara menggunakan dan juga hasil pengelasan daripada menggunakan mesin last cardwell TIG200KE ini. Sekian untuk video kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!